Bukan rahasia bahwa Rizky Febian dan Mahalini beda agama. Namun, tampaknya perbedaan itu sama sekali bukan penghalang bagi mereka untuk menikah. Hal itu dibuktikan saat Rizky Febian melamar Mahalini beberapa waktu lalu. Kedua pihak keluarga hadir. Awalnya banyak yang menduga bahwa jika kelak Rizky Febian dan Mahalini menikah, satu di antaranya pindah keyakinan mengikuti pasangan. Bergantung kesepakatan. Namun, dugaan tersebut ternyata salah. Mahalini saat manggung di Java Jazz Festival 2023 yang digelar di G-Expo Kemayora, Jakarta Pusat, memberi isyarat tersebut. Mahalini meyakini hubungan asmara bisa berhasil apabila diperjuangkan oleh dua orang. Mahalini juga sempat menyinggung soal pernikahan. Sekadar info, Mahalini dan Rizky Febian telah bertunangan pada 7 Mei 2023. Keduanya sama-sama mengisi hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2023. Nasihat Suley agar Rizky Febian tak bernasib sepertinya. Suley angkat bicara soal rencana Rizky Febian, anak sulungnya, yang akan menikahi sang kekasih, Mahalini. Menyadari putra sulungnya akan mempersunting seorang wanita, Suley kembali ingatkan Rizky Febian soal konsekuensi pernikahan. Lantaran, Suley tak ingin nasib pernikahan anaknya tidak berakhir seperti dirinya. Sang komedian menginginkan musisi yang akrab di Sapaiki dan pasangannya nanti selamanya sampai akhir hayat.